Oke, kita perlu naruh semua lollipopnya ke wadah kayak gini. Selanjutnya, tuangin resin epoxy. Ratain cairannya sampai semua bagiannya ketutup. Segitu cukup. Selanjutnya, siapin permen. Warnanya kelihatan cantik. Setelah permennya diratain, tunggu sampai mengeras. Taraaa! Bingkai foto permen yang super nikmat. Halo! Oh, hey! Laper nih, pengen ngemilf. Astaga, pausnya ngapain? Apaan tuh? Hmm, aku suka ini. Mau dong? Ayo, bawa sini. Oh, tapi ini punya aku. Oke. Hmm, enak. Mau lagi ah? Ayo, bagi dong. Apa emang harus? Aku tahu ini bakal terjadi. Ini dia. Dan satu lagi. Beli permen sendiri dong. Buat apa? Minta punya mu aja. Tapi minta terus itu gak baik. Rakus banget dia. Dah, segitu aja. Udah cukup banyak. Enggak, aku masih lapar. lah ya. Oh. Pasti ada solusinya. Tunggu. Ah, aku ada ide. Aku butuh keranjang kayu ini. Bisa aku pake buat ambil permen. Aku gak usah turun dari ranjang. Ikat tali di gagangnya. Kayak gini. Lalu turunin keranjangnya ke Mia. Tunggu, aku butuh cantolan. Aha, tempat mantel. Bisa dipake tuh. Ini akan jadi semacam katrol. Turunin pelan-pelan. Sorry, aku tidur. Oh ya? Bodo amat. Aku punya jepitan ini. Hah, dapet. Kejahatan sempurna. Wah, kayaknya enak. Ambil itu juga, ah. Masuk sini. Segitu cukuplah. Haha, semua punya aku. Usahaku gak sia-sia. Hmm, aku suka permen. Hah, mana permenku? Hilang. Diambil sky semua. Hmm, diambil sky semua. Yah, aku kan udah minta. Aku murah hati nih. Ini dia. Cuma itu. Cuma dapet itu. Yaudah, ini juga permen. Men, ini tetep ku makan. Hmm, saatnya bobok cantik. Ide bagus tuh. Hah. Wah, cantiknya. Aku suka warna lipsticknya. Dikit lagi. Itu cukup. Pakai mascara. Ah, aku benci ini. Terakhir tanganku meleset. Terpaksa pakai tutup mata sepekan deh. Coba kayak apa tampilanku. Hah? Itu aku. Apanya yang salah? Oke, cuma ada satu cara. Harus dihapus. Biasanya main sama unicornku seru. Tapi hari ini enggak. Ah, aku tahu. Hei, Sky. Hah? Ada apa? Kamu enggak apa-apa. Eh, bentar. Kayaknya kamu butuh ini. Ugh, enggak ada cermin yang lebih bagus. Cuma itu punyaku. Oke, kubetulin ajalah. Ah, aku tahu. Kuhias pakai kulit kerang aja. Ayo kerja. Taruh cermin di permukaan rata. Lalu olesin lem di bingkanya. Dan tekan kulit kerang di atasnya. Tata kulit kerang di sekeliling cermin. Bakalan keren nih. Hampir beres. Itu yang terakhir. Wah. Jadi inget rumah. Ih. Wah, bikinin aku dong. Apa? Lihat, aku sibuk nih. Ugh, enggak ada gunanya. Pak Unicorn halus dan lembut. Eh, Mia. Aku boleh meluk juga. Boleh aja. Kami punya masa-masa indah bersama. Wah, betul. Lembutnya. Mia, kamu enggak apa-apa. Cihui. Semoga hari-hari ini enggak berakhir. Pak Unicorn bikin hidupku lengkap. Aku enggak mau pisah dari kamu. Wah, kenangan indah. Kamu apain tadi? Mungkin kebanyakan ku peluk. Kenapa dia? Dia masih muda. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ntar ku betulin. Aku mulai dengan sketch kepala unicorn di kardus. Terus aku potong. Pertama, olesin lem di kardus. Lalu tekan isiannya pada lem. Lalu taruh kardus di kain ini. Terus aku butuh pensil. Jiplak dikit versi kardus di kain. Terus kupotong. Balikin kardusnya. Lalu olesin lem di belakangnya. Tekuk kain ke atas lem. Setelah beres, aku butuh surai. Benang wall ini pas banget. Aku pake wall warna-warni. Terus tutup belakangnya pake kain lagi. Tapi ini belum jadi loh. Semua unicorn punya tanduk. Aku mau bikin kerucut dari kartu glitter ini. Dan dikasih isian. Pencet ujungnya. Dan tempel di kepalanya. Ngerjain ini bikin rileks. Tempel kepang sepanjang kepalanya. Andai bulu mataku kayak gini. Makeup bikin pipi unicorn merona. Unicorn yang cantik. Lihat aku punya apa. Hmm, coba kulihat. Gimana menurutmu? Ini bukan pak unicorn sih. Tapi aku suka. Makasih. Eh, Mia? Nggak. Jangan, Sky. Shh, Mia. Kamu butuh pita ini. Oh, cantik. Mungkin kalau aku... Nggak, jangan pegang. Nggak sopan. Hmm, kayaknya rumput lautnya lezat. Nyam. Wah, si launya. Harus dihalangi nih. Hmm, aku ada ide. Mungkin aku bisa bikin tirai. Gantung aja pita ini di tali. Laper banget nih. Wah, ini berwarna. Ini yang ku mau. Agak kenyal sih. Tapi nggak apa-apa. Ini akan menghambat sinar. Hmm, kayaknya tadi ada banyak. Aneh deh. Ada apa di bawah sana? Hah? Ups. Aku harus nyari cara lain. Bentar. Ini bisa ngalihin perhatian Mia. Wah, bola. Kembali bola. Hmm, kenapa nggak kepikir dari tadi? Wah, dia suka banget bolanya. Ini kesempatanku. Aku harus cepat. Ini akan berhasil. Aku tahu. Dia masih sibuk. Bagus. Yuh, serunya. Hampir beres nih. Hmm, kayaknya ini enak. Nggak. Jangan coba-coba ya. Oh, setidaknya aku masih punya bola. Dasar. Nah, aku bisa tidur nih. Ah, damai banget. Hari yang menenangkan. Aku rindu laut. Mia, kamu juga kangen rumah. Iya, selalu. Mungkin aku bisa bikinin Mia sesuatu biar inget rumah. Aku butuh benang wall ini. Dan harusnya warna-warni. Ini dia. Pelangi. Mia bakal suka. Wah, buat aku. Sempurna. Aku jadi bahagia. Aku bikin sesuatu buat Sky, ah. Aku punya unicorn squishy ini. Aku bisa banget pake ini. Unicornnya harus disuntik air. Wah, mirip ikan buntal. Imutnya. Sky, ini buat kamu. Semoga kamu suka. Wah, jadi inget temen sekolahku. Saatnya ngerjain, Sky. Serius? Ups, kocak banget. Ah, pelangi indahku. Harusnya aku lebih waspada. Hah? Ribut-ribut apa tuh? Eh, bantuin dong. Semua jadi tak terkendali di bawah sini. Aku gugup banget. Yes, Kylie mau mampir sini. Semua harus sempurna. Gak ada cewek gak mau popcorn. Eh, yang ini salah posisinya. Nah, itu baru bagus. Sekarang aku. Jangan sampe aku bokek kaos kaki. Wangi. Rambutku gimana? Tercukur licin. Bagus, bagus. Sip. Kok lama ya? Wih, tenang bung. Setel dulu filmnya. Wah, gak bagus tuh. Itu dia. Sempet khawatir aku. Yang bener dong. Tadi nyala kok. Ayo. Gak, gak, gak. Jangan sampe ini terjadi. Nyala dong, please. TV aku butuh kamu. Mungkin digosok belakangnya. Mungkin kabelmu melintir. Harus ditata di sudut yang pas. Kalau gini gimana? Masih gak bisa. Ini harus bisa. Ayo dong. Ya. Aku jatuh. Pasti memar nih. Tunggu. Kotak lama itu masih ada. Masih ada harapan. Pertama, lubangin di samping sini. Lalu lepas tutupnya. Taruh di samping. Dan buat lubang dari styrofoam. Ini harus pas di dalam kotak. Taruh satu lagi di tengah. Lalu taruh ponsel dengan filmnya di belakang. Pasti bisa nyala dengan sempurna. Cihui. Taruh di tempat tinggi. Astaga. Gambar yang bagus. Dia udah datang. Makasih udah mampir Kylie. Film favoritku. Gambarnya juga bagus. Mawar buat mawarku. Dan kalau lapar ada popcorn. Makasih. Santai dan nikmatin aja. Bagian favoritku. Pesanku gak kumatiin. Malu-malu ini. Masalah di kamar mandi ya. Benda ini empuk banget. Jangan keenakan. Nah. Wah. Sulit nih. Jangan ngintip. Mana ya? Gawat. Apa yang kulakuin? Mama pasti marah. Gimana caranya tuh input yang pecah? Harus mikir cepat nih. Ini tanaman favorit mama. Dia senang banget pas beli itu. Dia perlakuin kayak bayi. Ingat gimana mama selimutin kalau malam. Itu kebanggaan dan kesukaan mama. Dan kita merusaknya. Aquarium itu. Aku ada ide. Ini kayak tanaman kan? Yuk kita bikin. Pindah potnya kayak operasi rumit. Pisau bedah. Cukup bagus. Coba lihat. Batuan bisa ngelapisin bagian dasar. Tanahnya nih. Harus digali di sini. Tanah lagi. Bagus. Lanjutin. Yang terakhir. Nah ratain. Taruh rumah kecil manis di atasnya. Tambah tanaman seru. Taraaa. Taraaa. Manis banget kan? Mama pasti suka. Iya dong. Kita balikin aja ke meja. Kamu bakal oke sobat kecil. Hati-hati. Nah. Yuh. Yuh. Nyaris banget tadi. Tas. Mama. Hari yang berat. Hari yang berat. Kayaknya semua oke nih. Apa-apaan. Aneh sih. Biar deh. Yes. Ngebut lagi. Ngebut lagi. Aku bilang ngebut. Ayo. Senang main gamenya. Buat apa itu semua? Bikin sakit mata mama. Bersihin sekarang juga. Mama bilang. Rapiin kabelnya. Ma. Lagi konsentrasi nih. Apa sebagian bisa disingkirin? Mama ngalangin aku. Mama terlilit beneran deh. Jangan duduk mulu. Mama oke. Singkirin ini ya. Aku gak mau beresin semua ini. Keseruan berakhir. Bakal lama banget mengurainya nih. Wow. Gameku. Dapat. Yuh. Nyaris. Kalau gitu lanjut nge-game aja lah. Sampai mana tadi? Nah ini dia. Hampir. Wah. Kok mama udah disini lagi? Aku dalam masalah ya. Saatnya nyingkirin kabel. Oke oke. Aku harus ngapain ya? Pake roll itu. Gini caranya. Begitu kabel-kabel tertata rapi. Amanin pake ikat kabel. Tapi sisain ruang lagi. Dan atur kayak gini. Terus yang banyak. Potong kelebihan plastiknya. Lihat semua rapi lewat sini? Sekarang gulungan tisunya. Pas buat kabel-kabel kecil. Kan? Jangan lupa ngasih label. Terus simpan di kotak. Kamu masuk ya. Rapi banget kan aku? Bravo nak. Mama tau kamu bisa. Bagus. Artinya bisa main game lagi. Aku harus ngejar nih. Sip. Eh, bateraiku udah habis. Aku gak bisa berhenti di level ini. Tapi aku bisa colokin kesini. Dan pasti mudah banget dicari. Rapi itu memudahkan hidup. Buat apa baterai kalau bisa dicolokin langsung? Cihuy! Ini keren! Ah, akhirnya waktu untuk diriku. Eh, apa-apaan? Mejaku! Seberat apa kakiku? Apa bisa dipasang lagi ya? Mungkin bisa kucoba. Ayolah, balik lagi kayak tadi. Kenapa ini terjadi padaku? Yah, jadi sampah nih. Sayang banget. Makasih, kamu gak berguna. Hah, masuk bak sampah sana. Itu terakhir kali aku beli perabot murah. Pemborosan banget. Sekarang gimana? Siapa naruh roda di situ? Yang nemu boleh simpan. Gak ada orang di sini. Hei, itu bukan punya amun, non. Dibawa kemana ya? Belum pernah kayak gini deh. Kembali ke sini. Sampai rumah dengan selamat. Saatnya jadiin dia meja. Siap, lem. Kita butuh banyak lem di sini. Biar baskom ini gak bergeser. Terus, tali. Jangan biarin lemnya kering. Nah, kasih lapisan lagi di atasnya. Sip. Akhirnya seluruhnya harus tertutup tali. Lalu, tuang tanah ke baskom. Tambah batu dan sukulen. Dan tutup dengan kaca. Taraaa! Meja, saudara-saudara. Yap, bikinanku sendiri. Andai aku bisa bikin barang. Seriusan. Sorry, telat nih. Mejamu bagus. Dari apa bikinnya? Aku nemu ban di tepi jalan. Jadi, ku bawa pulang aja. Gak ada orang ngelarang atau apa. Tunggu. Jadi, selama ini kamu yang ambil. Aku gak mau cerita lagi. Ups. Kenapa gini sih? Aku harus fokus baca. Oke, yap. Ini jelas sih. Aku paham sekarang. Gimana kalau aku... Au! Kepala aku. Aduh. Kelah siswa keren. Ya ampun. Oke, oke. Tenan. Ini bisa jadi kesempatan baik buatku. Oh, waktunya masuk ke dalam. Oh, ya ampun. Ini sih keren banget. Lihat orang-orang keren di dalam kelas ini. Mereka lagi bikin tattoo di pojokan belakang kelas. Dan dia lagi main gitar. Keren banget. Lanjut terus. Ini pasti bakal jadi tattoo terbaik. Uff. Itu pasti sakit banget. Semoga aja jarumnya udah steril. Oh, dia keliatannya asik. Hmm. Hmm, kayaknya enggak. Oh, dia bisa ngalahin cowok di adu pancung. Ya ampun. Dia ternyata gurunya. Apa? Dress code? Baiklah. Aku harus apa? Mari kita lihat. Oh, tindik. Harus banyak tindik. Hmm. Aku mesti gimana? Aku kurang keren buat masuk kelas ini. Tapi PRku udah banyak yang aku kerjain. Eh, tunggu dulu. Jepit kertas? Ya ampun. Aku bisa bikin sesuatu dari benda ini. Baiklah. Pertama, kita bakal butuh jepit kertas kayak gini. Empat kayaknya cukup menurutku. Dan kita butuh kering kawat. Aku tinggal pasang tindik kecil ini di bibir dan hidungku. Sekarang ganti pakaian dan gaya rambut. Waktunya buat perkenalan diri di kelas. Keren banget. Selamat datang di kelas kami. Ayu seru-seruan. Main sama kita. Lihat deh, itu tindiknya. Keren. Aku suka banget sama dia. Aku harus kerjap nih. Hei. Ya, ya. Nanti habis kelas aja. Bisa kan? Oke deh. Tapi bentar. Duduknya di sebelah aku aja. Wah, lari. Kita jadi bahasa gara-gara hujan. Oh, sepertinya udah berhenti. Syukurlah. Yap, tadi dress banget. Gawat, papan jatuh urku. Jadi rusak deh. Aku gak ngerti kok bisa kayak gini sih. Bentar. Kamu tunggu di sini. Aku bakal kembali. Sial deh. Baiklah. Aku hampir siap. Tinggal pakai pelindung wajah. Carung tangan. Siap. Waktunya bekerja. Aku udah siap incanakan. Dan sekarang waktunya nambahin glitter. Oke, sekarang aku bakal tuang ke cetakan. Jangan kebanyakan. Aku perlu bikin campuran sekarang. Agak merah kayaknya. Dan tentunya tambahan glitter. Oke, bagus. Sekarang tuang ke cetakan kedua. Sempurna. Tinggal dibiarkan dulu. Dan kayaknya ini udah selesai. Yap, hasilnya udah jadi. Ternyata bagus juga. Aku tinggal bikin lebih banyak. Mulai kelihatan hasilnya. Tapi sekarang aku butuh campuran menin. Kayaknya ini udah pas. Dan sekarang tuang ke dalam cetakannya. Cetakan harus terisik penuh dan nutup seluruh bagian kecilnya. Dan takarannya harus pas. Oke, setiap sudut udah terisik kecuali bagian yang ini. Ya, selesai. Ya ampun, lihat deh. Itu keren banget. Hei, jangan sedih lagi dong. Aku bikinin kamu pepanjatur baru. Kamu bikin itu buatku? Wow, ini keren banget. Hei, mau main catur nggak? Oh, aku harus pastiin semua sempurna. Oke, aku kembali. Aku tahu dia pasti suka gadonya. Aku bakal diam-diam ngagetin. Coba tebak. Hah? Siapa ya? Ini pastinya orang sih. Oh, Jake. Ternyata kamu. Selamat ulang tahun. Dan coba lihat ini. Aku bawain gaduh. Oh, aku nggak sabar. Aku buka sekarang boleh kan? Aku tahu kamu pasti bakal suka. Sendok. Gawat. Kenapa bisa gini? Aku harus ingat-ingat lagi. Tadi ngapain aja. Wow, kalung ini cantik banget. Aku tahu dia pasti bakalan suka. Aku pasti bikin dia senang banget sama kado ini. Tunggu dulu. Udah waktunya. Astaga. Aku bakal telat. Aku harus buruan jabut. Oh, bodohnya aku. Apa? Wow, tenagaku ternyata bikin sendoknya ke belah dua. Ah, ini kelihatan berkilau deh. Kayaknya aku bisa bikin sesuatu dari ini. Oke, tangu udah siap dan aku tinggal belintir ke sendoknya kayak gini. Nah, gitu. Aku cuma butuh sedikit lengkungan. Dan aku tinggal namain glitter karena tentu... Wow, lihat deh. Ini dia. Dan sekarang tinggal nunggu kering. Wow, hasilnya bagus juga. Di luar dugaanku. Oke, kayaknya hari ini bakalan lancar. Hah? Dia lagi ngapain? Oh, dia malah ketiduran. Dia masih harus dapet kado. Waktunya ngebangunin dengan cara seru. Wow, aku nganyata kalian di sini. Lihat, aku bawain kamu kado. Semoga kamu suka, ya. Ya ampun, makasih banget. Ini kado terbaik buat pelang tahunku. Wow, aroma kue jahenya menggoda banget. Nah, dia di sana. Ya ampun, cantik banget. Aku suka banget ngeliat dia mainin rambutnya. Dan kacamatanya juga cocok banget di wajahnya. Aku yakin dia bisa ngeliat aku dengan jelas. Hai. Hai. Kamu mau coba cookiesku nggak? Tentu. Makasih ya. Hmm, enak banget. Nih, kamu juga cobain ini deh. Ya, bakalan seneng banget kalau kejadian. Bagaimana ruangannya ya? Baiklah, waktunya nyoba deketin. Aku masih bisa. Nah, aku bisa. Semua pasti lancar. Oh, tidak. Oh, aku jatuh kecil banget. Apaan nih? Oh, pemotong kue. Oh, wow. Imut banget. Kayaknya aku jadi punya ide. Aku bakal pakai dua pemotong kue untuk bikin hati. Ini dia. Sekarang aku tinggal ngisi bagian tengahnya. Aku pakai suntikan biar bersih dan rapi. Ini dia. Sinar UV bikin kering lebih cepat. Tapi aku butuh sedikit glitter. Hati kecil dan bintang dan bunga. Kombinasi cantik. Dan sekarang aku tinggal tutup bagian atasnya. Sempurna. Aku bikin gantungan kunci buatmu. Oh, wow. Kamu bikin ini buatku? Aku suka. Permin ini enak banget. Hei, lihat papa bawa piala. Papa berhasil. Kamu percaya nggak? Pernyekan. Kamu bangga? Jelas. Lihat, permen baru yang cocok ditanggung di dalamnya. Apa? Enggak. Enak juga. Jadi gini ceritanya papa bisa menang. Ini untuk penyelam terbaik. Aku. Aku penyelam terbaik. Oh, wow. Aku paham sekarang. Keren banget. Dan aku udah nunggu buat ngasih ini ke papa. Duh, gantungan kuncinya keren banget. Apa yang bikin? Sebenarnya ini gampang banget. Aku cuma butuh kantong plastik dan masukin kerang kecil. Terus tambahin resin duduk terang. Tinggal tuang dengan jumlah yang pas ke dalamnya. Kelihat kayak air laut. Oke, kayaknya udah cukup. Dan selanjutnya biarkan kering. Ini dia. Lalu aku tinggal copot kantong plastiknya. Dan tentu saja aku butuh kait bentungan kuncinya. Aku pasang di pojok atas. Dan voila, selesai. Lihat, ini cocok banget jadi bagian dari pialanya. Oh, wow. Sekarang pialanya jadi lebih keren. Iya kan? Ini salah satu order terbaik dalam hidupku. Terima kasih banyak, sayang. Aku suka konsentrasi bikin karya seni. Oh, hei. Kamu lagi ngapain sih? Enggak. Jangan lihat. Ini belum selesai. Apaan sih? Ayo dong, mau lihat. Aku yakin pasti bagus. Oke, ini. Wow, keren banget. Kamu memang jago. Oh, tapi kamu bikin berantakan banget, Cek. Aku tahu. Tapi tunggu, aku bisa atasi. Kamu diem dulu. Aku mau bikin sesuatu. Pertama, aku surut pensilnya dulu. Ini dia. Lihat bentuknya spiral cantik. Dan sekarang kita pasang di cincin. Lihat, kayak bunga. Hasilnya lebih bagus dari dugaanku. Tada! Aku bikinin cincin buat kamu. Ya ampun. Cantik banget. Aku gak nyangka ini dari surutan pensil. Aku suka masa ulangan. Semoga murid-muridku siap. Astaga, astaga. Gak ada yang masuk akal nih. Bu, bu. Saya mau tanya. Tolong bantuin. Baca tulisan di papan tulis, Julie. Waktu bertanya sudah habis. Ulangan segera dimulai. Oh, betul. Maaf, saya tadi latihan buat kelas biasa. Terserah aja. Hei, aku mau ikut ulangan atau apalah? Ah, bosen, Nin. Masa aku harus ikut ulangan? Hmm, kayaknya dia udah siap tuh. Kugeser dikit meja aku, ah. Biar deket dia. Bu, bu. Mejanya terlalu deket sama saya. Oke, saatnya ulangan dimulai. Ayo, kerjakan. Oke, aku bisa. Tinggal ngejawab aja kok. Peregangan dulu sebelum mulai. Untung aku bawa contekan ini. Ahem, kamu lagi ngapain? Benar dogaanku. Contekan. Serahkan ke ibu. Sekarang lanjut kerjakan soalnya. Oke, aku masih ada rencana lain. Jangan berani-berani ya. Sini, ibu ambil. Ya ampun, dia kayak ninja. Keren juga sih. Oke, terus aku harus gimana nih? Oke, buka aja tempat pensilku. Syukurlah ada cadangan contekan di sini. Hei, apa itu? Ya ampun, contekan lagi? Sini. Nih, alat tulismu. Hmm, ballpointku. Mungkin bisa aku pake buat sesuatu. Ya, kurasa bakal berhasil nih. Pertama, panasin pisau dengan lilin. Kayak gini. Setelah panas, pake pisau pada ballpoint. Ballpointnya langsung kepotong. Aku juga butuh dua tusuk gigi dan satu gelang karet. Balutin gelang karet pada tusuk gigi. Oke, tinggal selipin contekan melalui irisan tadi. Gulung contekan pake tusuk gigi. Terus, kembalin ballpoint ke keadaan semula. Sip. Ya, ya. Kayaknya keren juga kalau dibikin. Oh, betul. Ulangannya. Aku kudu kerjain. Yes, saya bisa seimbangin jam ini di lengan. Hei, selesai. Waktu sudah habis. Taruh pensilnya. Aku suka ulangan. Yay. Kayak dugaanku. Aku sukses ngerjain soalnya. Eh, waktu habis ya. Punyaku belum ku apa-apain. Hei, apa kabar? Aku juga mau duduk di sini. Eh, kok lotionnya gak mau keluar sih? Ayolah, payah banget nih. Coba aku pencet keras-keras. Yes! Ah, kamu ngapain sih? Ups. Tangan dan kotak pensilku jadi belepotan nih. Kayaknya tempat pensilku jadi rusak. Tidak. Gak apa-apa kok. Bisa aku betulin. Janji. Bentar ya. Masa aku ditelantarin gini? Banyak banget lotionnya. Jadi kotor banget. Oke, bisa ku betulin. Ada tabung karton dan nem. Ini cukup kayaknya aku punya kertas buat digulung. Oke, bagus. Potong ujungnya pake gunting. Tinggal dikit lagi. Terus tambahin lagi nemnya. Nah, lipat ujungnya dan dilem juga ya. Tempat pensilku yang malang. Mungkin ini bisa kulap. Hah? Ngapain dia di sana? Oh, dia lagi coba ngebersihin. Sebaiknya kulanjutin bikin ini. Dia masih marah. Oke, pinggirannya udah dilem nih. Lanjut. Spidol buat bikin hiasan. Pake yang kuning aja lah. Wah, sejauh ini hasilnya keren. Mungkin penyedot ini bisa bantu. Oh, hei. Lepasin tempat pensilku, penyedot payah. Astaga. Gak bisa dikendaliin. Jangan. Hentiin. Balikin. Itu punya aku, bukan punya mu. Wah, dia susah payah tuh. Aku mau bikin gambar irisan jeruk. Garis tepinya juga kutebelin biar menonjol. Wih, imutnya. Aku suka banget buah ini. Aku kasih sobat kecil imut juga, ah. Kasih juga kertas kuning ini. Bagus. Akanku tambah lagi. Saatnya nambahin dekorasi. Harus hati-hati sama huruf gelembungnya. Mau kuwarnaiin, ah. Birunya cantik. Suka banget. Oke, huruf hampir beres. Nah, aku butuh kardus gelombang ini. Buat menutup ujung tube ini. Terus kasih kertas lagi. Oke, ini bagian atas tube lotion ini. Tambah lem lagi di tepi tutupnya. Dan rekatin di bagian atas. Terus tempelan velcro-nya. Velcro dipasang di dalam saling berhadapan. Nah, jadi bisa ditutup atau dipencet biar terbuka. Pensilnya langsung dimasukin dan bakal aman. Wah, aku terkesan bener sama bikinanku. Ayo, tangan bayi. Aku tahu kamu bisa bersihin lotionnya. Hei, Julie. Aku punya sesuatu buat kamu. Eh, dia lagi asik sama tangan bayi. Hei, Julie. Lihat nih. Ayolah, lihat ini. Penting nih. Hei, lihat nih. Ini tempat pensil barumu. Aw, imutnya. Aku suka banget. Makasih ya. Nih, ambil tempat pensil sama aku. Pasti kamu bakal suka kayak aku. Oh, aku rasa iya. Makasih ya. Bisa kamu lihat kan? Warna lukisannya keren. Cerminan malam musim panas dan rasa godaan. Aaaaah! Oke, kamu siap memulai? Ayo! Tenang, anak-anak. Ibu nggak apa-apa. Seni emang bisa berbahaya. Itu aja. Sekarang mulai lukis kanvasmu. Beguru ada di sini. Kalau kalian ada pertanyaan atau butuh petunjuk. Oke, aku siap bikin karya. Bagus, aku suka warna-warna ini. Aku butuh lebih banyak warna buat karyaku. Hehehe. Hehehe. Warna. Kasih aku warna. Lagi, warna ini. Dan ini juga. Yes, itu yang ku maksud. Bagus banget. Nya, haha. Itu semangat yang ingin ku lihat di kelasku. Hmm, kayaknya tintanya habis. Aku ambil yang lain aja. Hah? Kemana pun warnanya? Hei, dia ambil semuanya. Terus aku kudu gimana? Dikit lagi di sini. Yes, indah banget. Konyol. Gimana aku bisa kerja tanpa alat? Hmm, tunggu bentar. Kayaknya aku ada ide. Coba ah. Aku suka blok warna kecil ini. Tinggal nyelinap ke sini. Harus ku ambil. Dapat. Hmm, kayaknya aku denger sesuatu. Kemana katan batku? Kupingku gak tau. Oh tidak. Oh tidak. Tunggu. Tenang, tenang. Semuanya bakal baik-baik aja. Nah, aku punya cadangan. Semua beres. Oke, tahap satu dari rencanaku berhasil. Sekarang tinggal dibikin. Balut katan bat dengan kertas tisu. Muterin seluruhnya. Terus, balut dengan selotip. Uh, aku suka banget polkadot ungu ini. Cantik. Terus, balut katan batnya. Kelihatan keren. Tapi yang kubutuhin warna. Kayak pewarna makanan ini. Celupin ujung kapasnya ke dalam warna. Aku cobain di kertas ini dulu, ah. Proyek seniku selamat. Dan buat apa cuma bikin satu kalau bisa bikin seluruh warna pelangi? Oke, kembali kerja. Zoom. Halo, karyaku. Aku kangen. Tapi aku kembali dengan warna baru. Hehehe, aku seniman paling jenius. Nah, kurasa ini maha karyaku. Nah, anak-anak. Coba ibu lihat karya kalian hari ini. Ini punyaku. Aku sangat suka. Punyaku adalah ekspresi rasa takut seseorang di tangga yang gelap. Hmm, oke. Coba ibu lihat lebih dekat. Oke, oke. Aku lihat pemakaian warna biru dan sorotan orangnya. Hmm, oke. Kamu punya koleksi coretan. Wah, apa ini? Dari mana asal stik seni kecil ini? Bagus. Ibu suka. Bagus banget, sayang. Ibu pinjam ini, ya. Tentu, nggak masalah. Eh, iya. Ini data jurnal yang lagi kugarap. Ah, astaga. Apa yang kulakuin? Ah, lihat ballpoint itu. Kerennya. Favoritku. Astaga, apakah mau ngelihat hal yang sama dengan aku? Oke, cukup. Coba aku cek kondisi keuanganku. Aku yakin uangku cukup buat itu. Wah, girl. Astaga. Coin doang tuh isinya. Hmm, ada ballpoint tua ini. Aku segera balik. Oke, benda ini nggak lucu. Lebih baik kuukur dulu. Potong juga. Akan ku oles dikit di ujung sini, lalu sisi pintu tuh plastik di atasnya. Nah, sekarang foam-nya. Segaris lem di tepi potongan foam ini. Lalu, harus dibalutin di sekeliling tuh tinta. Aku ingin agar ini kelihatan bagus dan lurus serta erat. Lalu, aku pakai tube kecil ini buat bikin lekuk lingkaran pada foam. Saatnya lebih banyak lem. Glitter dan kemilau lagi. Tuang semua serpis cantik ini ke dalam tabung dan aku juga butuh cairan. Biar ku tutup ujungnya dengan lebih banyak lem dan foam. Lalu, rekatin di bagian ballpointnya. Aku bisa tambahin gliternya sekarang. Ya ampun, lucu banget unicorn kecilku. Yuk kita tambahin ke sini. Lem lagi. Kamu bakal tinggal di atas sini, unicorn. Yay, ballpoint keren cantikku selesai. Hey Julie, ada sesuatu buat kamu nih. Aku bikinin kamu ballpoint. Apa? Astaga, aku suka banget. Kamu sahabat terbaik yang pernah ku punya. Tunggu, aku juga punya sesuatu untukmu. Ini, aku bikin origami buat kamu. Eh, oke. Makasih banyak. Ampun deh, dia gak pintar melipat kertas. Wah, lihat semua kilaunya. Keren! Ini ballpoint terbaik. Menurutmu gimana, unicorn? Jujur deh, Anabul. Idemu bagus banget. Yeay! Kalau gitu, ayo kita rayain dengan pesta. Wow! Kita lanjut dengan pesta dansa unicorn. Apa tuh? Dia kayak mau nunjukin sesuatu. Aku mau nunjukin casing HP Unicorn edisi terbatas. OMG! Buruan beli. Casing ini limited edition dan harganya super murah. Telepon sekarang. Ah! Aku mau! Aku mau beli! Ma! Iya, nak. Ada apa? Kenapa kamu sakit? Oke, stop. Ada apa? Lihat TV-nya. Aku mau itu. Hah? Yang bener aja. Casing HP bisa semurah itu. Tuh, bagus kan? Aku pengen. Please. Oke, sayang. Mama cek uangnya ya. Iiih! Bentar lagi aku punya casing baru. Mama kan kaya. Pasti bisa beli dua. Nggak, tiga. Hah? Ya ampun, sayang. Ngagetin aja. Ini dia. Oh, kayaknya uang Mama masih kurang. Nggak cukup buat beli casing itu. Harganya mahal. Hah? Apaan tuh? Mungkin bisa dipakai? Hai, aku mau beli casing. Ma! Tunggu bentar ya, nak. Mama punya rencana. Oke, aku punya catakan unicorn dan resin epoxy. Tuangin ke catakan ini sampai semuanya keisi penuh. Mantap! Sekarang tinggal tunggu sampai kering. Keluarin dari catakan untuk ngeliat hasilnya. Cakep! Tempelin ke casing HP kayak gini. Mantul! Dia pasti bakalan suka. Tina, Mama punya hadiah nih buat kamu. Wow! Casing unicorn! Bagusan ini dari yang tadi. Suka deh. Mama emang juara. Fiuuuh. Eh, iklan apa lagi tuh? Eh, casingnya udah jadul. Aku punya headphone imut. Buat dengerin musik sambil rebahan santuy. Hah? Wow! Kayak kuping anabu. Hehehe. Perih itu ngambil semua PRku. Hah? Dia masih tidur aja. Jam berapa nih? Udah setengah delapan. Dia kelamaan tidur. Tina, Tina sayang bangun. Nanti telat lho. Lima menit lagi. Oke, kalau emang mau gitu. Tina, ayo bangun. Wow! Mama jadi penyanyi rock. Eh, kenapa berisik banget? Hah? Siapa tuh? Selamat pagi sayang. Saatnya bangun. Hah? Kenapa? Kenapa? Sayang udah jam setengah delapan. Jadwalnya udah jelas. Kamu harus bangun jam tujuh. Hehehe. Oh, iya. Jadwal, sekolah, dan lainnya. Buruan dong. Ayo, kamu harus ganti baju. Eh, mama stop. Aku bisa pake sendiri. Aku udah gede. Oh, imutnya udah kayak putri kecil. Pakaiannya bagus. Makasih, ma. Astaga, rambutmu harus kita rapihin sekarang juga. Diam. Nggak. Jauhin sisir itu dong, ma. Nanti kepalaku sakit. Tapi rambutmu perlu dirapihin. Bentar deh. Mungkin mama bisa ngerapihin rambutmu. Ada ide bagus nih. Tunggu bentar ya. Oke, siapin cetakan jepit rambut dan masukin permen. Setelah diisi permen, isi aja pake resin. Pake epoksi bening biar warna permennya muncul. Pastiin semua permennya ketutup rata. Dan cetakannya keisi resin sampai atas. Sip, udah jadi. Tinggal tambahin klip dan tunggu mengeras. Siap dikeluarin dari cetakan. Hasilnya imut. Sayang, ada jepit rambut lucu nih. Dari permen. Itu dibikin dari permenku ya? Wow, estetik. Bener banget. Pegang dulu ya, biar rambutmu disisir dulu. Sekarang pasang jepitnya. Satu di sini dan satunya di sebelah sini. Yeay, rambutku dipasangi permen. Keren. Makasih, ma. Sama-sama, kamu cantik banget. Gawat. Ayo, berangkat ke sekolah. Ayo, cepat. Aku bakal butuh banyak manik-manik untuk kerajinan ini. Dan aku yakin kalian bakal suka. Selanjutnya, aku akan butuh lem tembak. Tuang lemnya ke manik-manik. Pastiin semuanya ketutup rata. Gak ada yang mau patah hati, kan? Dan cincin ini super cantik. Wah, cakep banget. Tapi aku punya pena 3D. Aku pengen gambar garis luar bunga. Sekarang tinggal diisi. Kita mulai dari kelopaknya. Tapi biarin bagian tengahnya kosong untuk sekarang. Terus ganti warna. Pakai warna kuning untuk bagian tengah bunga. Tinggal tekan ini ke bunganya. Dan beres. Wow, bentuknya bikin aku seneng. Semua orang suka bunga. Lihat boneka itu. Wow, lihat kalung itu. Menakjubkan. Bentar. Berapa? 900 dolar. Yang bener aja. Aw, kepala aku. Ada hujan majalah. Aku mana sanggup beli. Ini gak adil. Duit segini bisa beli apa? Waktunya menyelamatkan harinya. Semoga penyamaran ini berhasil. Kamu siapa? Itu gak penting. Ini punyamu ya? Yap, lihat kalung ini. Pasti cocok untukku. Tapi mahal banget. Sebentar, aku mau nunjukin sesuatu. Wow, aku gak tahu harus komentar apa. Kamu punya banyak plastisin. Apa kamu selalu bawa ini sepanjang hari? Ini aneh banget. Jangan redek aku. Aku mau membantumu. Oke, kita pakai ini buat bikin kalung. Oh, ide bagus. Aku pengen yang itu. Biru warna favoritku. Kamu baik banget. Tapi jangan lupa bayar ya. Semoga segini cukup. Selama itu uang. Aku senang. Aku mau meriksa keasliannya. Yuk, kita mulai. Bentuk plastisin ini jadi lingkaran. Aku udah motong tabung suntik jadi dua. Pakai untuk mencabut dua lingkaran lain. Nah, cakep. Gulung dua potong plastisin putih dan masukin ke dalam lubang. Sekarang ambil busur derajat untuk motong ini jadi dua. Sekarang ambil gelas. Potong bagian plastisin ini. Taruh ini di satu sisi. Aku mau nempelin plastisin hitam ke sana. Nah, lalu pasang lagi potongan tadi. Yuk, kita bentuk biar mirip mulut. Dan gulung dengan lembut biar sambungannya ketutup. Nah, cukup. Ambil penggaris logam untuk motong. Bikin yang tipis ya. Tapi hati-hati jangan sampai gepeng. Kayaknya udah cukup. Hmm, aku jadi ingat seseorang. Sekarang aku harus bikin ini jadi kalung. Aku punya kait kecil. Aku bakal masukin ini ke plastisin. Selanjutnya, aku pasang lebih banyak. Jadi, aku punya kalung blue deh. Aku udah nambahin rantai kalung di kedua ujungnya. Lihat. Gimana hasilnya? Wow, cakep banget. Tugasku udah selesai. Dadah, orang asing misterius. Dia baik banget. Hmm, kamu butuh perhiasan bonekaku. Tenang, biar aku urus. Aku punya sisa plastisin. Wow, cantiknya. Kita serasi. Yuk, kita perlu mamerin perhiasan baru kita. Perhatikan anak-anak. Ayo jawab pertanyaan ini. Ini sulit lho. Iya, susah. Aku harusnya belajar lebih keras. Aku nggak tahu jawabannya. Oke, aku harus usaha. Hei, jangan ganggu aku. Aduh, pulpenku. Hei, Mickey. Kamu punya pulpen lebih? Punyaku kekunyah. Bentar. Nih, ada. Oke, mari mulai. Aku tahu aku pasti gagal. Duh, yang benar aja. Suara apa tuh? Pulpenku? Dasar monster. Psst. Halo? Boleh pinjem pulpen? Aku rela ngapain aja demi kamu, Ashley. Dua kali? Kenapa ini harus terjadi? Yang benar aja dong. Aku lebih kuat dari yang kukira. Waktunya hampir habis. Aku harus ngabur. Aku nggak bisa pakai semua ini. Jadi ada yang bisa nolong aku nggak? Awas aja kalau minta aku. Bentar. Ngapain kamu ngeliatin aku? Jadi orang lain? Oke, mereka nggak salah. Permisi. Boleh pinjem pulpen, Bu? Boleh aja. Ashley, silahkan pinjem yang ini. Jangan. Kan, stop sembunyi pulpen, Ibu. Kalian kenapa sih? Oke, kayaknya semua pulpen Ibu hilang. Tapi aku baru lihat Ibu megang pulpen. Ibu nggak tahu apa maksudmu. Aku harus bisa pakai ini. Oh, ini sia-sia. Hmm, aku nggak tega liatnya. Aku tahu harus gimana. Ambil tempat tinta dari pulpen. Mari buat pulpen yang nggak bisa patah. Aku punya cetakan pulpen. Lalu masukin tempat tintanya ke dalam. Sekarang tinggal dihias. Taruh kelopak bunga ke dalam cetakan. Hasilnya pasti cantik. Aku punya stopless kecil glitter. Tambahin resin epoxy juga. Lalu kita aduk. Pastiin semua teraduk rata. Nah, udah teraduk nih. Sekarang tuang resin epoxy-nya ke cetakan. Bunganya harus ketutup ya. Isi sampai penuh. Tunggu mengeras. Tinggal dilepas dari cetakan deh. Gampang banget keluarnya. Wow, lihat. Yuk kita kasih ke Ashley. Wow, ini untukku. Aku nggak sabar, pengen coba. Oh, lihat. Oh, ya ampun Ashley yang bener aja. Hei, nggak rusak. Pulpen ini keren banget. Cek lagi, ah. Yuk, pulpen ini aman. Bikin deg-degan aja. Bravo! Makasih. Ibu emang jago. Akhirnya, ini harinya. Aku bisa menggerai rambutku untuk pesta. Hmm, pakai baju apa ya? Coba kita lihat. Ini bagus nih. Pilihanku sempurna. Yuk kita pakai. Wow, bagus banget. Hmm, ada yang kurang nih. Aku pengen tampil menonjol. Aku udah punya bayangan. Ini dia yang kubutuhin. Aku nggak sabar. Wow, lihat ini. Ini bakal menambah kilauan ke penampilanku. Coba lihat di cermin, ah. Ya ampun. Aku cantik. Kayaknya aku siap. Bentar. Tiara Ashley jelek banget. Aku bakal ngerasa kasian ke dia. Andai nggak terlalu banyak ketawa. Aku nggak mau. Maka ini lagi. Ngapain sih? Aku nggak cocok datang ke pesta. Mending aku rebahan di sofa dan ngesianin diri sendiri. Aku nggak bakal pernah keluar lagi. Apa yang terjadi? Wow, akhirnya bisa keluar dengan aman. Ah, kamu kenapa, Ashley? Eh, halo? Aku selalu aja sial. Ah, apa yang terjadi? Kamu siapa? Dan kok bisa masuk sini? Aku ibu perimu. Kamu ada masalah apa? Bukannya udah jelas? Aku cuma pengen kelihatan cantik untuk pesta. Itu doang. Yuk, pergi ke pesta dansa. Maksudku? Pesta aja. Kayak ada yang aneh. Tolong aku. Maaf, ini tongkat baru. Aku masih adaptasi. Jangan gitu lagi ya. Terus gimana? Tenang aja. Tunggu sebentar. Hmm, mungkin kalau kita... Hmm, bentar. Alat itu agak aneh. Tapi kayaknya bisa kupake. Yuk kita ubah tiara ini. Mari pake pena 3D buat jiplak tiaranya. Kelilingin permatanya. Aku pengen bikin bingkai. Aku suka warna ini. Sekarang ganti warna dan isi batu permatanya. Isi semua sampai rata. Jangan lupa sama yang kecil ya. Sekarang tinggal dilepas dengan hati-hati. Sapalah tiaramu yang baru dan lebih cantik. Aku tahu, aku emang jago. Silahkan. Ya ampun, aku mau nangis. Ukurannya pas banget. Bentar, apa yang terjadi? Kamu bakal suka bagian ini. Wow, sulit dipercaya. Hmm, kacamata ini gak cocok sama gaunku. Wow, liat aku. Aku cantik. Makasih. Hah? Dia kemana? Aku gak pernah nyampein betapa berartinya ini bagiku. Tapi, makasih. Sekarang, yuk ke pesta. La 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 la. Hai, selamat datang di dapurku. Kamu cocok jadi putri duyungku, bonekaku. Hmm, bau apa tuh? Mama bikin cupcake. Oh, keliatannya enak. Awas, lagi ada masalah teknis. Aku cuma pengen satu, ma. Jangan ngarap. Oh, mama jahat. Mama pikir, mama jago. Yuk, selesaikan ekormu dulu. Sampai mana ya tadi? Oh, krimnya. Ada apa boneka anjingku? Ngomong lagi deh. Ide bagus. Selanjutnya, mari buat hidangan tomat yang enak. Bentar, jangan gitu, Ashley. Hai, apa kabar? Ini anjingku. Dia suka jalan-jalan di pantai. Ashley. Hai, ma. Pergi dari sini. Maaf, aku cuma pengen viral. Teru cupcake-nya di sini. Hmm, ini kesempatan kita. Ini bakal jadi ide jahat yang sempurna. Mama nggak bakal sadar. Eh, lihat. Aku jadi bintang medsos. Yuk, masak. Aku butuh mangkuk ini. Hah, mangkuknya kemana? Nah, tadi di sini. Hmm, sudah kuduga. Enak banget. Kalian lihat masalahku? Hei, balikin. Ayo, ikut. Sini mangkuknya. Maksud mama apa sih? Ada frosting di hidungmu. Oh, kok bisa gitu? Pasti ini misteri kecil kehidupan. Semuanya berakhir. Semuanya hancur. Mungkin bisa aku perbaiki. Tunggu sebentar. Maafin aku ya. Aku cuma pengen menghibur kalian. Tapi aku gagal. Hei, ma. Lihat ini. Dimana rasanya? Oh, mantep banget. Tunggu bentar. Coba mama lihat. Ashley, kamu ngapain? Ini pengocok mama. Oh, aku cuma mau bantu. Biar aku mikir. Oh, aku tahu. Ini harus diapain coba. Bentar, aku tahu. Kalian pasti suka. Ambil gulungan plastik ini. Dan potong segini. Lingkarin satu sama lain. Sekarang aku butuh pena 3D. Aku bakal pakai ini untuk nyatuin semua potongannya. Lalu ke atas. Aku pengen bikin gagangnya. Aku punya pengocok kecil sendiri. Cakep banget, kan? Ini bakal tersedia di toko onlineku. Mama punya toko. Terserah deh. Ini mangkuk mama. Itu baru asisten mama. Ini bagus juga. Hmm, gimana cara matiinya? Hiu, hari yang berat. Aku harus nyantai. Capek banget. Oh, yeay. Enaknya. Mantap banget. Spidol dan pena 3Dku sudah siap. Waktunya mulai rencanaku dengan muterin tutupnya. Oke, beres. Sekarang tinggal dilepas. Abis itu gambar lingkaran kecil begini. Sekarang aku mau ngisi lingkaran kecil ini juga. Bolak-balik, bolak-balik. Sip, beres. Waktunya masang potongan kecil yang udah aku buat ini. Sambung di sampingnya. Sekarang aku butuh kuning. Lanjut gambar huruf dengan tinta 3D kuning. Papi kecil ini tinggal dipakai tepat di kepalaku deh. Sekarang aku siap. Pukul. Awas. Oh, apaan nih? Hei, kamu ngapain? Ah, ya ampun. Beneran kena. Aku salahin bebek kecilku aja. Ya, salah dia. Hari ini sepi banget. Ahem, aku mau motong sama nata rambut. Oh, oke. Aku siap membantu. Silahkan duduk di sini. Makasih, aku duduk ya. Bagaimana cuaca di luar? Masih panas? Oke, apa yang bisa aku bantu hari ini? Potong sedikit aja ujungnya. Biar ujung bercabangnya hilang. Oke, aku akan melakukannya untukmu. Kursinya, aku atur dulu ya. Bentar lagi. Sedikit lagi. Dikit lagi. Oke, aku siap mulai. Rambutmu indah. Pasti dirawat dengan baik. Kok susah di bagian sini? Kenapa ya? Kok berhenti? Tenang. Jangan khawatir. Semuanya terkendali. Ya ampun. Sisirku patah jadi dua. Kenapa wajahmu begitu? Oh, nggak apa-apa. Bukan masalah. Gimana nih? Itu sisir terbaikku. Bentar. Aku tahu, pena 3D andalanku. Masalahku pasti beres. Tinggal gambar sisir, terus tinggal dibikin yang sesuai. Isi aja pake tinta 3D pink favoritku. Oke, sejauh ini lancar. Kayak gini, bagian depannya. Dan sekarang ke gagangnya. Aku mau pake warna hijau muda yang indah ini. Warnanya cantik banget. Nggak perlu banyak-banyak. Dan selagi bikin sisir baru, sekalian aja bikin yang lebih indah. Kalau udah selesai, aku mau bikin bunga juga. Oke, hampir beres. Dan voila, sisir baru. Oh, dia ketiduran. Aku harus ngebut nih. Lanjut nyisir lagi. Oh, maaf. Aku pasti ketiduran sebentar. Oke, sekarang pasti aku menang. Siap-siap. Ini dia pertarungan terakhir. Aku pasti bisa. Hmm, dia lagi ngapain? Semangat banget. Rengku pasti bakal naik. Boleh ikut main? Hah? Ah, enggak. Aku lagi main. Please. Aku udah bilang enggak. Aku lagi main. Please, please, please. Aku bilang enggak. Yaudah kalau gitu. Nggak usah bentak-bentak. Minumanku abis. Nyebelin. Dengar awas ya. Jangan ganggu gameku. Wishi. Kingin kingi-gimki. Kelit banget. Oke, dia udah pergi. Ini kesempatanku. Siapa suruh ditinggal sendiri? Dia pikir dia jago ya? Nih, aku kasih lihat. Nih, aku jagokan. Dia mah payah. Selesai. Makan nih. Lihat lompatanku. Oh, gawat. Bugnya jatuh. Oh, jatuh deh. Gawat. Langsung baca. Gimana nih? Dia pasti tahu aku mainin gamenya. Tunggu bentar. Aku tahu. Oke, mulut. Sini ikut. Sekarang pakai penatridiku. Masalahku pasti beres. Tutupin tepi bibir yang pecah. Oke, oke. Sejauh ini lancar. Lanjut terus. Sekarang sampai ke puncaknya. Abis itu nyeberang. Kayak dijahit aja. Atau menambal. Aku butuh banyak garis. Nggak perlu terlalu sempurna kok. Yang penting garis dasarnya sesuai. Oke, hampir selesai dan ini dia. Udah bener lagi. Usahaku udah maksimal banget. Gawat, dia udah balik. Aku harus pergi. Cepat, balik ke kursiku. Berhasil. Hmm, kamu mencurigakan. Awas kalau macem-macem. Hmm, kayaknya ada yang nggak beres. Rasanya ada yang beda. Hah, perasaanku doang. Oke, waktunya ngisi muku lagi. Jangan sampai dehidrasi kalau mau menang. Hah, enaknya. Ya, nggak sadar kan? Bentar. Muku kenapa nih? Lalalala. Kayaknya bukan karena dia. Nggak masalah. Lanjut main lagi. Makasih udah nyadar debu di kamarku. Hah, apa? Ah, aku lagi bermimpi. Hmm, sekarang jam berapa? Lihat HP dulu ah. Ah, HPku. Tidak. Ah, jatuhnya keras banget. Kawat. Pasti rusak. Ya ampun, kacau banget. Hah, aku mimpi buruk. Hah, apa yang terjadi? Aku di mana? Oh iya, HPku. Hei, aku di sini sejak jatuh tadi. Ingat. Hei. Hah, mimpi buruk. Ah, ya ampun. Aku mimpi buruk lagi. Duh, bentar. HPku. Hih, HPku ada di tempatnya dan bukan di lantai. Tapi aku sekarang jadi takut. Jangan sampai beneran jatuh. Aku tahu harus gimana. Aku bisa pakai penat 3Dku dan bikin sesuatu. Aku mau pakai tinta ungu karena aku suka dan warnain casing HPku. Aku mau bikin zigzag di bagian atas ini lalu kembali keseberang. Dan sekarang bikin zigzag kembali menyeberang. Isi ruang ini pakai banyak tinta 3D. Sip, habis bagian atasnya, aku lanjut ke bagian samping. Aku mau mastiin semua tertutup dengan baik. Sip, casingnya udah ketutup semua. Ah, jatuh. Hah, jangan khawatir. Aku nggak pecah sama sekali. Hahaha. Ya ampun. Aku khawatir banget. Tapi casing baruku berfungsi baik. Baiklah, aku akan kembali tidur. Nggak, bukan ini. Aku nggak bisa pakai ini. Ogah banget. Jelek semua. Wah, semua isi lemari bajuku jelek banget. Aku bingung. Hah? Ada apa nih kau berantakan? Uh. Aku nggak punya baju apa-apa. Maksudmu, lihat semua bajumu ini. Tapi Jake ngajak aku bergencan. Hah, Jake? Ya ampun. Gimana nih? Nah, mungkin kaos ini aja. Gimana menurut Papa? Atau mungkin gaun merah ini? Atau terlalu cerah? Papa nggak yakin itu bagus? Bentar. Aku baru dapat ide pinter. Aku lupa punya atasan imut ini. Oh, tapi perhiasanku nggak ada yang cocok. Bentar. Papa tahu kamu harus ngapain? Hah? Aku nggak paham. Bentar. Papa pinter banget. Aku yakin aku punya sesuatu di sini. Tuh, nggak ada apa-apa. Semua sia-sia. Ini bakal jadi kencan terburuk deh. Mending ku batalin aja. Hmm, pasti ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Aku nggak bisa keluar tanpa anting. Nggak bisa. Papa nggak yakin bisa bantu. Bentar. Bantal leher ini dan pulpen 3D. Sayang, ini solusinya. Ah, ya ampun. Papa benar. Oke, Papa punya gambar irisan semangka kecil. Sekarang, tiru polanya. Mulai dari tinta hitam dan garis luarnya. Terus tebelin semua pinggirnya. Sekarang, masuk ke bagian dalam juga. Oke, sejauh ini lancar. Belum selesai. Harus lanjut terus. Waktunya ngisi warna merahnya. Jangan lupa tepi merahnya juga. Kayak gini. Sampai ujung sini. Giliran kulitnya. Hijau ini yang paling keren. Seru banget. Harus sering-sering bikin ini. Sekarang, butuh warna hijau yang lebih gelap. Lalu pakai warna hitam buat bijinya. Sedikit di bagian merah. Yap, satu lagi aja di sini. Wow, selesai. Cakep banget. Aku suka. Dan tinggal bikin yang kedua. Dan nambahin gantungan anting. Wah, ternyata hasilnya seimuti ini. Aku suka banget. Aku pakai ya. Cakep, kan? Imut. Makasih, Pak. Hidup pinter papa berguna banget. Oke, aku kencan dulu sama Jake. Oke, selamat jalan-jalan bareng, Jake. Mana bantal leherku? Ini dia. Mantap. Bentar, apa ini? Oh, foto. Wow, lihat. Dia happy banget. Imutnya.